Tapi kan masalahnya high risk, high cost-nya nggak apa-apa. Tapi ini high risk, karena belum tentu hasilnya bisa ada. Kalau sudah sesuatu yang high cost, high risk, itulah tugas pemerintah sebenarnya untuk mengatasi. Itulah tugas sprint. Jadi R&D itu bagi industri, itu bisa jadi murah. Investasinya bisa diminimalisir, sehingga risiko pun diminimalisir. Itu sebabnya setelah kita konsolidasikan lembaga riset pemerintah dengan semua sumber dayanya, itu kan jadi gede. Ya sudah, silakan pakai. Siapapun boleh pakai, kalau mau pinjam, saya kasih pinjam. Mau pakai lab, silakan. Jadi kan otomatis dia cukup bawa problem, dan mungkin bawa bahan untuk melakukan riset. Itu kan pasti murah. Sehingga mereka tidak minimalisir sekali. Jadi, itu yang selama 3 tahun terakhir saya praktekkan di Libby. Sebenarnya, riset saya masih riset, terus risetnya nanti akan ditawarkan ke industri. Kan tidak ada seperti itu. Relasinya itu pasti sangat cair. Tidak perlu ada dikotomi siapa yang menyediakan riset, dan siapa yang memakai riset. Tidak perlu ada. Karena riset dan ide kreatifitas itu bisa muncul dari berbagai pihak. Mungkin bahkan bisa muncul dari pihak yang bawa problem dari industri. Tapi, riset kita itu akan mengelaborasi itu membuatnya menjadi, oh ini memang bisa dibuktikan, memang benar. Itu kan secara sientifik ya. Ya, solving problem jadinya Pak ya. Betul, betul. Jadi, solusinya bisa tuntas. Nah, itulah peranan print yang akan kita ciptakan sesegera mungkin. Itu kalau di sektor swasta tadi ya, industri, bagaimana hambatannya soal pendanaan. Kalau di BRIN sendiri, ada tidak hambatan yang muncul ya? Atau selama di LIPI juga itu muncul, dan sekarang coba dibenahi di BRIN? Ya, problem dasarnya manajemen riset internal. Oh, yang di awal tadi ya? Jadi, sebelum kita bicara anggaran, kita harus perbaiki dulu manajemen riset internal. Kalau itu tidak diperbaiki, berapapun dikasih anggaran, ya pasti tidak jadi apa-apa. Contoh sederhananya apa Pak? Misalkan dari perencanaan, sampai bisa melakukan riset seperti apa? Ya, contoh sederhananya begini. Jadi, selama ini manajemen riset di lembaga riset pemerintah itu, kalau saya istilahkan itu fenomena tukang pos. Jadi, maksudnya apa? Kalau ada, katakanlah ya, ada program dari Pak Penas, oke, pimpinannya memberikan, kepalanya kasih ke deputih. Deputihnya kasih, meneruskan gitu ya, meneruskan ke kepala unit risetnya. Kepala unit riset, meneruskan ke riset. Jadi, akhirnya pernah riset yang dulu. Karena mereka yang paling bawah kan? Ya, ya, ya. Di rantai itu, ya kan? Padahal tidak boleh begitu. Manajemen riset itu harus menjadi pelayan dari riset. Oh, risetnya butuh apa di atasnya yang mengakomodinya? Ya, di manajemen tertinggi itu ada pelayan terendah. Jadi, saya itu pelayan terendah dari para riset. Karena kan yang bekerja itu berriset. Itu bedanya dengan yang melakukan penciptaan, proses kreatif, yang menciptakan berbagai invensi kebaruan, yang jadi inovasi, dan berapa-berapa itu. Itu kan berrisetnya. Saya nggak mungkin melakukan itu. Yang di atas pucuk pimpinannya ini bukan yang order ke bawah, gitu, berarti, Pak? Bukan. Kita itu harus menjadi memfasilitasi, gitu. Oh, bagaimana supaya teman-teman riset kita itu bisa melakukan riset dengan enak. Oh, dia ada masalah. Oh, saya kurang alat ini. Kalau alat ini nggak ada, saya nggak bisa terus. Oh, ya, kita harus carikan. Oh, saya nggak punya orang. Karena orang ahli yang ini belum ada. Ya, kita carikan dengan skema apa, misalnya. Jadi, kita harus menjadi, ya, kalau istilah saya, gampangannya pelayan dari periset itu. Karena mereka itu yang menjadi ujung tombak. Kalau riset itu begitu, karena itulah SDM punggul yang dari periset itu menjadi komponen utama. Jadi, tidak seperti di birokrasi biasa yang sifatnya itu hiragis. Ya, top-down gitu, Pak. Dari atas merentak bawah, bawah merentak lagi bawahnya, dan seterusnya. Kalau yang dilakukan, ya, perisetnya akhirnya kekembangan administrasi. Kayak disuruh bikin laporan, disuruh ini, itu. Kalau di Limpi itu kan sudah saya pangkas. Sehingga yang membuat laporan, itu adalah direktur. Ya, itulah kerjaan direktur, gitu ya, misalnya. Jadi, kemudian saya minta proposal dari periset, gitu ya. Kita yang langsung membuat kemasan, apa yang perlu dilakukan, berapa biayanya, dan seterusnya untuk diajukan ke PNAS dan Kementerian Keuangan, misalnya. Seperti itu. Jadi, bukan kita cuma mengumpulkan proposal dari periset, kemudian kita bawa, gitu ya, setumpul, berapa ribu proposal. Ya kan, kalau begitu ya, ya, apa, itu cuma tukang pos, itu istilah saya. Jadi, ini, ini, apa, itu sudah saya rasakan sejak saya pulang dulu ya. Saya kan juga diaspora ya, dulunya ya. Jadi, wah, ini ada yang, apa, ini, nggak, apa, nggak, nggak beres. Itu jadi tekad akhirnya ketika memimpin LIPI itu dirubah, dan saya juga nanya. Ya, kalau saya nggak bisa ngubah itu, mending saya jadi peneliti aja sama saya. Oke, Pak. Nampain gitu ya. Patri, kita lanjutkan dengan penyampapan negara dulu ya. Ada Pak Christian di Bekasi. Halo, Pak Christian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Christian. Silahkan, Pak Christian. Ya, kebetulan perusahaan kami ini, bergerak di bidang renewable energy. Ya. Ini tak apa, Pak? Reliable energy, Pak. Oke. Ya, jadi misalnya ada baterai litium di sana, tapi kami tidak mencoba mereset baterai litium ya, tapi pendukungnya, Pak. Kayak baterai manajemennya, dan seterusnya. Nah, kami ini, yang paling dirasakan berat oleh perusahaan kami itu ya, umumnya peralatan tadi, Pak. Lab-nya, Pak. Jadi, untuk meneliti, itu yang paling mahal ya, peralatan alat-alat pendukung lab-nya. Tapi, kalau Bapak tadi mengatakan boleh dengan skema apa, saya nggak tahu ya. Jadi, kami bisa pakai lab-nya, Pak, sehingga kami tidak perlu investasi. Wah, luar biasa ini, Pak. Ya. Itu yang pertama. Ya. Ya. Ya, kami juga tanya prosedurnya bagaimana itu, Pak. Oke. Harus menghubungi ke siapa, dan sebagainya. Terus yang kedua, Pak. Kalau sudah ada penelitian-penelitian, misalnya di negara tertentu, gitu, Pak. Ya, itu, Pak. Lihat produknya itu mirip-mirip semua, Pak. Karena mereka sudah meneliti dan disebarkan ke masyarakat, masyarakat industri tentunya, tinggal memodifikasi ujung-ujungnya aja, Pak. Ya. Tapi, itinya itu sudah dibuat oleh lembaga penelitian negara tersebut, gitu. Saya nggak nyebut negaranya, Pak. Ya. Nah, tapi kenapa tempat kita ini belum, Pak, gitu. Karena perusahaan saya, misalnya, dengan perusahaan tetangga saya, ini kompetitor saya, membalom, Pak, meneliti hal yang sama, begitu. Akibat kan, akibatnya kan high cost ini, Pak. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan ini bisa disinergikan, sehingga, karena pasarnya Indonesia cukup besar, sehingga nggak usah takut berkompetisi, begitu, Pak. Ya, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Christian. Di Bekasi. Nanti, Pak Tri, ditanggapi. Saya catat tadi poin-poinnya. Ada Pak Wahyudi. Langsung saya jawab, ya. Sebentar, Pak. Ada penopon dulu, boleh ya, Pak. Ada Pak Wahyudi di Serpong, Tanganan Selatan. Halo, Pak Wahyudi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Wahyudi. Buat narasumber, beberapa pertanyaan mungkin, Pak, buat saya di pagi ini. Pertama, terpilihnya, Pak, sebagai Ketua Berin, tentu itu adalah memang penilaian presiden. Tapi, boleh nggak, Pak? Kami tahu bocorannya. Pada saat fit and proper test, itu apa yang Bapak tunggulkan? Sehingga Bapak menjadi terpilih dalam mengelola berin ini. Kemudian yang kedua, Pak, apakah sudah punya roadmap 5 tahun atau 10 tahun ke depan setelah mendapatkan mapping dari industri-industri? Mana yang jadi prioritas, Pak? Karena kadang-kadang manajemen riset ini terkendalanya itu, Pak. Tidak maksimalnya mapping terhadap konsep-konsep riset yang akan dibuat. Kemudian ketiga, Pak, terkait high cost. High cost tadi, saya ingin tanya itu lembaga Berin ini apakah ASN atau gimana? Kalau memang ASN kan mereka sudah tentu mendapatkan gaji dan tunjangan, Pak. Jadi, sehingga untuk high cost terkait dengan orang-orang yang berilmu yang Bapak bilang tadi, itu tidak menjadi masalah, Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak Kristian. Ya, silakan. Jadi, yang pertama tadi, jadi, itu yang saya sepakat dengan Pak Kristian. Jadi, pasti teman-teman di industri itu berat di SPM riset dan lab-nya. Kalau mau riset beneran, ya kalau ada PHC, PHD yang kompeten-kompeten, tidak mungkin ya membayar mereka dengan hasil yang belum tentu bisa jadi. Jadi, itulah sebenarnya peranan kami. Jadi, kalau untuk kasus manajemen baterai sistem ya, itu, Pak BMS kan mungkin ya, baterai manajemen sistem, itu mungkin nanti Pak Kristian bisa misalnya di pusat pengetahuan fisika yang ada di Puswitek ya. Atau kalau yang di Bandung juga ada, itu di Libi Bandung yang ada di situ. Jadi, prosedurnya sebenarnya simpel, Pak. Langsung saja datang, kemudian diskusi. Kalau bersepakat, ya sudah langsung jalan saja. Paling, kalau Bapak perlu PKS, silakan bikin PKS dengan direkturnya. Jadi, tidak pakai rumit-rumit. Yang penting adalah, bahwa pada saat kerja, apakah Bapak hanya bawa problem, kemudian teman-teman saya yang kerja, atau ada teman Bapak yang kerja juga, mereka kalau teman-teman saya itu pasti orientasinya ke property right, Pak. Ke patent dan sebagainya. Atau mungkin ada jurnal dan seterusnya. Tapi itu kan dalam konteks menyelesaikan problem Bapak. Nah, kalau itu sudah jadi, dan Bapak harus lihat itu, benar-benar jadi property right, enggak. Karena itu salah satu bukti bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Termasuk kalau jadi jurnal di publikasi yang bagus. Itu penting, karena itu membuktikan bahwa metodologi mereka itu well proven. Nah, kalau kemudian itu selesai, nah Bapak, oh ini sudah oke nih buat saya. Silahkan lisensi, Pak. Jadi, kalau tadi property right itu, kalau ada tim Bapak, ya mereka pasti masuk kan, jadi membernya. Nah, kemudian nanti prosesnya pasti lisensi. Lisensi bisa tertutup, hanya di perusahaan Bapak, atau bisa eksklusif ya, maksudnya, atau bisa inklusif. Jadi, bisa dibuka juga ke perusahaan yang lain. Nantinya. Itu terserah Bapak. Itu kesepakatan perusahaan Bapak dengan mereka. Dengan teman-teman saya itu. Jadi, sesimpel itu, Pak. Jadi, nanti kalau sudah ada royalti dari lisensi itu, di kami sudah ada regulasinya bagaimana melakukan pembagian antara inventor dengan negara. Biasanya inventor dapat 40 persen, negara ke negara 60 persen. Jadi, itu sudah cukup buat kami. Nah, tinggal, tapi ada satu hal lagi yang Bapak bisa cari, bisa dapatkan benefit. Yaitu, Bapak dengan apa yang Bapak lakukan itu, katakanlah ada bahan, atau apa yang Bapak biayai, itu nanti Bapak bisa claim untuk dapat sampai 300 persen tax deduction. Jadi, kalau Bapak hanya claim biaya yang dikeluarkan bersama teman-teman kami, itu insya Allah proses claim-nya itu simpel. Jadi, proses audit-nya pun hampir tidak ada. Kecuali kalau Bapak claim biaya di internal Bapak, perusahaan Bapak, nah, itu mungkin jadi agak ini ya, pasti di audit ya. Tapi kalau yang sebatas yang sudah dikerjasamakan, itu pasti simpel. Itu bisa sampai 300 persen. Nah, kemudian, nah, ini terkait dengan pertanyaan kedua Pak Christian juga. Jadi, kalau di luar negeri, ya katakanlah kita Cina lah ya, produk Cina, produk Tiongkok gitu. Nah, itu betul. Itu yang tadi saya sampaikan. Kalau lisensi yang itu inklusif, perusahaan yang lain juga bisa beli. Bisa melisensi juga. Nah, nanti tinggal perusahaan, antara perusahaan Bapak dan perusahaan lain itu bikin gimmick yang membedakan lah. Itu yang Bapak sampaikan tadi kan. Diferenciasi tadi ya. Ya, tombolnya lebih gampang disentuh, wangannya lebih cantik, atau di mana kemasannya, itu mah terserah gitu. Meskipun teknologi kunci di dalamnya sama gitu ya. Tapi Bapak seperti yang bawa problem, Bapak pasti dapat keuntungan. Karena apa? Karena nilai lisensi Bapak pasti lebih rendah. Mengapa begitu? Karena Bapak misalnya ada dua orang Bapak yang masuk di tim itu. Kan dua orang itu dapat bagian royalti juga kan. Yang sebenarnya Bapak bisa ambil juga untuk perusahaan gitu ya. Misalnya. Jadi, nilai lisensi yang minimal jadi lebih rendah dibanding kompetitor gitu ya. Untuk bagi yang bawa problem itu pertama kali. Jadi, gitu aja. Dibikin simple. Pokoknya antar orang, Pak. Namanya saja kolaborasi. Harus antar orang. Ini kan kecocokan antar orang ya. Nah, untuk Pak Wahyudi tadi, sebentar ya. Kita sapa dulu nih, Pak. Sudah ada dua penelpon lainnya, Pak Tri. Oh, gitu. Kita ke Pak Siagian dulu di Bogor. Halo, Pak Siagian. Halo. Selamat pagi, Pak Siagian. Oke, terputus. Nampaknya dengan Pak Alan. Kalau begitu di Lipo, Karawasi, Tangerang. Halo, Pak Alan. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan, Pak. Selamat pagi, Pak Tri. Selamat atas. Ini sebagai. Ya, selamat pagi, Pak Tri. Pertama-tama selamat dulu, Pak Tri. Sudah dipilih sebagai kepala BRIN. Pertanyaan saya ada dua, Pak. Pertama, posisi BRIN itu terhadap lembaga-lembaga riset yang lain seperti LIPI, BPPT, EGMAN. Itu seperti apa ya? Apakah dia secara struktur membahai lembaga-lembaga itu atau sifatnya koordinasi saja? Itu yang pertama. Kemudian kedua, karena tadi profilnya Pak Tri itu dikatakan bahwa peneliti fisika teori. Boleh dong, Pak, cerita sebenarnya. Kebaran kali ini kita bisa pulang lagi. Iya, nggak apa-apa kok. Yang penting, nantikan sehat-sehat ya di sana. Gini juga takut bawa virus ke kampung, Bu. Gini sayang, Ibu. Kalau sayang, sering-seringlah kamu video call Ibu. Ya udah ya, Bu. Eh. Ya, gitu. Risetkan proses.